Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris raih penghargaan bergensi People of the Year 2021 pada Rabu malam yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta di Jakarta pada kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic. Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan dan mendedikasikannya untuk masyarakat dan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi pada Rabu 24 November malam di studio salah satu televisi swasta di Jakarta. Ia meraih penghargaan People of the Year 2021 kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic atau Gubernur Terbaik di bidang kesehatan dan tindakan kreativitas melawan pandemi COVID-19. Al-Haris melewati tahapan wawancara, penilaiannya dari Dewan Juri dan dinilai oleh Dewan Juri sebagai salah satu gubernur yang berdedikasi menanggulangi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa indikator penilaian yang membuat Al-Haris meraih penghargaan ini, yakni indeks kewaspadaan COVID-19, tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan atau prokes, dan laju vaksinasi di tingkat provinsi. Dari semua indikator ini, Al-Haris dinilai jadi sosok kreatif dalam penanganan pandemi COVID-19, mulai dari peningkatan laju vaksinasi, serta penerapan sanksi tegas bagi warga yang melanggar prokes. Lalu dengan cara menjaga jarak, Al-Haris justru mengarahkan masyarakat ke sektor produktif, seperti menggerakkan kegiatan berladang dan bertani, yang hasilnya mampu meningkatkan ekspor CPO kelapa sawit dan kayu manis. Bahkan di masa pandemi, energi masyarakat juga disalurkan untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga mampu membuat Jambi menempati peringkat lima nasional produksi padi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam penyampaiannya mempersembahkan penghargaan tersebut untuk tenaga kesehatan atau NAKES, juga unsur Forkopimda, Bupati Wali Kota, dan semua warga Jambi yang sudah berjuang melawan wabah pandemi COVID-19. Selamat datang, pertama, nanti hak dengan teman-teman NAKES untuk teman-teman di Pali Kota. Banyak-banyak yang membantu kita dan berkembang tidak sempat di atas kebaikan. Dan sebelum NAKES yang diperlindungan hari ini, sudah berpindah, yang berjuang, atau juga di kota, yang berjuang berjuang berjasa, karena karena kita melawan keperlangan, yaitu yang memang melakukan selamat. Keperlangan itu tidak nyata, karena tidak nyata, tapi yang paling adalah orang yang menjaga, dan diperlindungan di Pali Kota. Hal itu adalah yang penting, ketika orang berdekatan, terutama kita menemukan kejumlahan. Kesatuan, insya Allah lebih kuat, dan bisa mengalahkan COVID-19 yang dikatakan semua. Terima kasih, berpindah kami di Indonesia, datang ke dalam keuntungan ini. Matang hari, saya akan menang. Semua penan-teman tersebut di, warga Jambi yang paling senang, dan paling banyak penonton di Kota. Pada penghargaan kategori ini, Al-Hari sejajar dengan dua gubernur lainnya, yakni Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ketiganya sudah sangat berjuang, dalam menghadapi kondisi sulit di masa pandemi saat ini. Berkat mereka juga lah, kasus pandemi di setiap daerah bisa melandai dan turun. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.